selamat menikmati Herbalis Indonesia, Pakar Herbal Indonesia Pak Bayu Diningrat atau Agrab disapa dengan Pak Bayu Pak Bayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa ramah ketemu lama gak ketemu nih Pak Alhamdulillah ini Mas Iman, akhirnya berjumpa Saya jadi terharu ini kira-kira dalam rangka apa ini Pak kalau boleh tahu saya Bapak jauh-jauh, biasanya kan agendanya keliling kemana-mana, tapi kok bisa sempat mampir ini gimana Pak? Jadi begini, ini saya perlu figur Mas Iman untuk bersama-sama bagaimana kita berarti bagi banyak orang banyak orang selalu punya cita-cita kepengen jadi orang sukses, kepengen jadi orang kaya, tapi di ujung akhir, semua orang pasti punya satu cita-cita bagaimana bermanfaat bagi orang lain, tetapi banyak orang gagal mencapai visi, mencapai mimpi itu karena itu, ya inilah membuat saya agak gergeten lah, ketemu Mas Iman, kita ngobrol bareng gergetennya ketemu saya menarik menjadi orang yang bermanfaat karena dalam ajaran agama pun, dimanapun itu selalu ditujukan memang di garis besar garis besarnya, menjadi orang yang bermanfaat membawa keberkahan betul sekali nah, kalau bicara soal manfaat manfaat apa yang mau dibagikan nih Pak Bayu? jadi begini Mas, tahun 2021 kita menyebutnya Momentum Hijrah kita dulu dari hanya jualan produk produk-produk herbal tetapi kita sekarang berubah berubah nama berubah visi dan memperjelas sebenarnya jadi, kalau dulu banyak orang mengenal kita dari depo Manggata Mojopait tetapi, sekarang ini kita beralih nama menjadi Beserbal Bayu Sehat Mandiri Bayu Sehat Mandiri jadi, Bayu nama saya sehat adalah tujuan dan kemandirian itu adalah caranya karena itu tiga visi besar kami jadi, BSM Bayu Sehat Mandiri itu nomor satu adalah membangun pertanian pertanian itu meliputi peternakan, pertanian, dan perikanan sendiri kemudian yang kedua BSM membangun kesehatan membangun kesehatan ada tiga disitu tiga poin penting yang pertama tentang herbal Indonesia yang kedua tentang terapi dan yang ketiga tentang edukasi untuk save the next generation kemudian yang poin yang ketiga dari visi kami adalah BSM membangun perekonomian hari-hari ini banyak dampak karena COVID-19 banyaknya terpuruk ekonomi pengangguran dan lain sebagainya dan ini menjadi momentum bagi kami bagaimana mengangkat perekonomian masyarakat secara luas kita menyebutnya sebagai kemandirian ekonomi seperti itu tapi Nyonsewo Pak ini agak sedikit saya agak penasaran karena dalam visi-misi BSM Bayu Sehat Mandiri itu disebutkan membangun pertanian peternakan perikanan tapi Nyonsewo kalau saya lihat di Mojokerto di beberapa kota besar di Surabaya itu banyak orang yang enggan untuk jadi petani bahkan mahasiswa yang belajar di pertanian kalau ditanya apakah mau jadi petani tanda tanya Pak nah ini kok malah menguatkan visi-misinya dengan membangun pertanian perternakan itu pripun nyambungnya sebenarnya sebenarnya saya sendiri juga enggan jadi kenapa saya katakan enggan karena ya tadi petani itu adalah susah petani itu rugi petani itu miskin panas panas terus minta maaf posisinya tidak pasti penghasilannya nah dari kondisi seperti itu saya betul-betul teliti dan telak bagaimana cara kita bisa menjadi petani yang baik yang berhasil yang punya pasif income di next time nah perlu waktu banyak sih terus terang saya butuh waktu ini kan mimpi mulai usia saya 15 tahun ini mas baru saya bisa wujudkan satu tempat training center besar itu setelah usia saya 35 tahun berarti anggap aja butuh sekitar 20 tahun untuk menggeluti visi ini itu pun belum berhasil baru betul-betul satu lingkaran ling penuh untuk mencapai satu kemandirian itu saya capek baru tahun 2015 jadi anggap aja butuh waktu 30 tahun nih ceritanya untuk membangun ini sampai saya sampai ngarang lagu untuk pertanian itu ibaratnya sudah berdarah-darah kalau begitu sangat berdarah-darah jadi pengalaman sedikit ketika saya bertenak ayam sudah banyak mati semua ketika saya bertenak kambing dari satu setelah dua tahun tiga tahun jadi 400 mati semua pernah dalam waktu relatif singkat dua minggu itu yang membuat saya kadang-kadang enggak saya sampai kadang-kadang kalau berdoa begini saya enggak kuat Tuhan kalau ngajari orang itu jadi petani kenapa ternyata jadi petani itu betul-betul butuh perjuangan yang luar biasa tetapi dibalik itu ada satu pertanyaan besar apakah 10 tahun ke depan 100 tahun ke depan orang masih makan masih makan yang ketiga apa yang mereka makan rata-rata sekarang gara-gara satu konsep perubahan 3.0 ke 4.0 menjadi fast food semuanya serba cepat semuanya serba chemical semuanya serba terkontrol kita nyebutnya dengan sebutan silver technology padahal di pertanian memang beberapa negara maju sudah terapkan silver technology tapi hasilnya apa penyakit contoh beberapa ulasan saya di sosmed di media sosial yang sampai viewer sampai jutaan orang teman-teman buat satu statement tempe menyebabkan kanker nah padahal ketika saya mengulas itu bukan masalah tempenya tapi kita harus mundur ke belakang bagaimana cara produksinya kalau produksi kedelainya adalah menggunakan GMO bagaimana kita bisa membuat produk yang sehat genetically modified organism nah ketika orang mengkonsumsi produk-produk rekayasa genetika mau tidak mau tubuhnya pasti terkontaminasi dengan reaktor nuklir radiasi nuklir nah bagaimana membersihkannya butuh perjuangan luar biasa petani-petani konvensional Indonesia sendiri yang menggunakan kedelai lokal ya harus bercibaku dengan target omset apa omset panen dipanen dengan lokal dengan impor kan beda sekali harganya bumi langit nah karena itu saya mencoba merangkum semuanya akhirnya ketemu dengan satu poin pertanian tidak bisa tunggal semua harus berbasis simbiosis mutualisme jadi kenapa saya tanam jagung saya tanam jagung karena yang pertama jagung menghasilkan buah jagung jagung ada tongkol jagung jagung punya batang jagung ketika saya tanam jagung ada tiga produk yang dihasilkan biji tongkol batang karena saya punya tiga produk saya bisa manfaatkan biji untuk pakan unggas ayam bebek burung buyu batang untuk pakan sapi ruminansia tongkol untuk pakan kambing nah dari tiga ternak ayam kambing sapi ayam kambing sapi ini sebenarnya tiga unsur kotorannya N P dan K nah tiga kotoran ini kita olah supaya apa pertaniannya free gratis pupuk jadi pupuk pakan ternak free gratis pakan ketika dua-duanya berjalan bersama-sama itulah ditercipta kemandirian ya untuk kandeng baru sedia bergabung saya iman diartanto punya kesempatan bertemu dengan sosok yang luar biasa beliau adalah orang yang gergetan sama puluhan tahun dan gergetan ini diwujudkan dengan sebuah tekat untuk membangun sebuah lembaga namanya bayu sehat mandiri yang satu diantara visinya adalah tentang membangun pertanian peternakan perikanan betul nyambungnya pada dunia kesehatan tadi udah nerempet nerempet karena kalau kita makan produk-produk makan hasil olahan kemikal dampaknya bisa macem-macem jangka panjang apakah seperti itu sedangkal itukah pencernaan saya betul sekali terus yang kedua begini sebelum saya masuk ke kesehatan minta maaf kenapa banyak petani yang rugi iya saya juga mikir gitu kadang yang makan nasi se-Indonesia katakan nggak lah seperti itu mayoritas tapi kok petani raiso sugi terus piye alasannya sepilih seandainya saya tanya mas seandainya saya pekerjaan saya ngeracuni orang kira-kira diberkain nggak ya kira-kira tergantung racunnya kalau racun dan madu pasti pilihannya banyak ini racun yang mana seandainya saya ngasih racun sedikit sedikit ke orang kira-kira bukan racun sesuatu yang membuat orang lain sakit kemudian saya berdoa kepada Tuhan Allah nguntul dengan berkai supaya saya berhasil ketika berhasil yang disakit lebih banyak kira-kira menurut nyenengan pribadi kira-kira berhasil atau nggak kira-kira kalau minta doa seperti itu rasanya belum tentu juga coba ya kita lihat sama-sama kita analisa sama-sama tanah diperkosa luar biasa seolah-olah tanah itu adalah satu media yang tidak hidup padahal di tanah ada miliatan mikroorganisme yang pertama yang kedua kita membuat sistem menjadi monokultur rumput dihabiskan tanaman monokultur dengan tujuan satu saya dapat untung sebanyak-banyaknya siapa yang dirugikan tanah nah seandainya kita ngomong jujur tanah punya siapa yang kedua gara-gara saya kepingin untung saya memperlakukan tanaman sedemikian hebatnya saya gunakan pupuk kemikal saya gunakan reticide saya gunakan macam-macam hormon untuk menghasilkan buah yang maksimal itu kan upaya istiar supaya menghasilkan produk yang untung yang penting saya untung itu kata kuncinya padahal yang makan siapa ya kita juga belum tentu yang tanam itu mau makan belum tentu jadi ketika saya survei daerah-daerah penghasil sayur pernahkah mereka makan sayur yang mereka jual tidak karena apa dia tahu apa yang ada di dalam sayur itu tapi anehnya satu teko jual yang beli sebenarnya juga manusia itulah alasan terbesar saya oh baru saya tahu kenapa petani itu selalu naik turun naik turun tidak selalu turun kalau semua turun tetap yang lain tidak bisa makan kadang naik kadang turun tidak bisa stabil nah dari sanalah itu membuat saya menjadi kuat sekali ayo kita kembali ke jalan yang kalau begitu selama ini kita tersesat apa yang buat tersesat kita lihat evaluasi sama-sama Indonesia kenal kubuk kimia tahun 1984 19 jaman itu orang gunakan urea saja dipaksa minta sampai dibuat urea tablet sampai dibuat gratis sampai macam-macam hari ini orang cari urea kayak orang mengemis kalau tidak punya kartu tani tidak bisa setiap musim tanam kasus langkah pupuk nah karena itulah kita dari BSM BSIat Mandiri tahun ini kita mengadakan revolusi besar-besaran mas jadi kalau boleh saya katakan seluruh ilmu saya tak tokan jadi di sektor pertanian kita buat pupuk cair namanya urea cair bukan saya yang buat saya tidak mau produksi saya tidak mau membuat tablet lagi capek siapa yang buat jadi di tiap desa saya bangun beserbal saya minta pak lurah saya minta kelompok tani saya tak ajarin buat pupuk supaya gratis pupuk urea itu bisa gratis kok asalkan semua syaratnya ada syaratnya ada apa? syaratnya cuma pelihara kelinci pelihara kambing pelihara sapi pelihara ayam cukup berapa kebutuhannya? ya hitung luasnya hitung kebutuhan pupuknya ternak harus seimbang dengan produksi pakan lahan harus seimbang dengan produksi pupuk sehingga satu sistem kemandirian terjadi kami sudah melakukan demas ini terserang di Sidoarjo sudah kemudian di daerah Magetan sudah di daerah Ponorogo sudah kita menyebutnya dengan urea cair jadi itu bahannya dari urin kelinci urin kambing kotoran ayam oplosan gitu ya kita olah kita oksidasi jadinya pupuk jadi kita jual murah jadi harapan saya satu sudah kalau urea subsidi mahal jangan ngambil urea subsidi eh sorry kalau urea non-subsidi itu mahal jangan beli urea non-subsidi buatlah sendiri ureanya gunakan yang buatan sendiri yang buatan sendiri dan urea yang subsidi jatahnya sekarang kan kecil sekali terus yang kedua kayak SP kan sudah hampir jarang nah kenapa kita tidak membuat sendiri pembenah tanah pembenah tanah itu mudah buatnya nah inilah yang kita ajarkan di dalam peserbal di tingkat desa jadi harapan saya satu kalau orang cerita nih mas Iman buat pabrik susah atau mudah susah pak pikiran nomor satu modal padahal sendak juga saya kalau cerita ke orang modal itu nomor sekian yang penting kemauan coba kita lihat apa sih perusahaan itu perusahaan adalah satu badan satu kelompok satu perorangan atau persiru yang memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah jelas nih yang butuh pupuk banyak kenapa tidak produksi pupuknya tinggal satu yang kurang penolid saja padahal penolidnya mudah nah dari peserbal bayi sehat mandiri ini yang kita ajarkan ayat buat sendiri ayat dan sendiri mimpi saya mas coba ya seandainya setiap rumah tangga nih mereka mau buat sendiri sayur sendiri Indonesia makmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Iman Dio Artanto punya peluang untuk bertemu dengan sosok yang luar biasa karena sosok ini bukan sosok yang sembarangan karena kalau kita lihat dari latar belakangnya beliau punya reputasi dan jam terbang yang teramat cukup untuk bidang herbal kita sedang ngobrol mengulas membedah apa yang ada di kepala Pak Bayu di Ningret atau Pak Bayu sebagai founder BSM Bayu Sehat Mandiri jadi begini kita sudah menyediakan percontohan orang Indonesia selalu bilang mana contohnya di Buktini di Buktini karena itu saya ngambil tempat yang paling ekstrim di Mojokerto itu ada satu lokasi yang kita kenal dawar Belandung daerah yang daerah yang waktu saya kecil dulu binaan orang tidak pernah mandi kalau tidak ada air tetapi disanalah saya pakai untuk penelitian dan riset pertama kali tahun pertama saya tanam disana ditertawakan orang tahun kedua saya tanam cabai itu sampai se meter tidak sampai ditertawakan tahun ketiga ketika tanah itu sudah terbaik sudah terolah dengan baik semua orang komentar heran cabai kita satu meter setengah tingginya produksinya besar kok bisa nah orang selalu bilang lah kok bisa saya tidak suka kadang-kadang iya situ banyak uangnya bisa produksi bisa tuku pupuk tidak kalau pupuk mereka tahu semua jadi mereka tahu kita sedang buat pupuk semua sendiri pertanyaannya satu ketika kita tidak mengolah tanah kita ini yang membuat jadi kita menghitung ke safe the next generation kita akan mewariskan padang pasir karena kita tanah itu akan tandis dan yang akan terjadi adalah tanah itu akan dijual alasannya rugi padahal kalau mulai sekarang kita sudah tobat nih kita mau membaiki tanah supaya tanah itu menjadi baik kita olah tanah kita supaya baik maka ke depan ini akan jadi luar biasa karena apa setiap orang masih butuh maka visi kita kalau dulu ketika kita kalau dulu di tempat kami namanya klinik agrup liten Indonesia jadi ketika disitu visi kita kan SMS sehat mandiri sukses jadi sehat dengan produk herbal mandiri dengan pertanian sukses itu tujuan tapi ketika kita di konsep dulu di konsep SMS kita menyebutnya seperti itu kita hanya mikirkan kita tetapi karena kita sudah berdampak sudah hampir nasional karena itu saya kepingin gerakan ini menjadi gerakan nasional kita sebutnya sebagai kemandirian daerah kita coba mas ya kita menghitung nih banyak orang selalu berpikir adakah uang di desa saya hitung saya hitung saya hitung yang tempat saya sendiri yang riset saya sendiri di kecamatan dawar Belandung kecamatan dawar Belandung Mojokerto itu total penduduk sekitar 80 ribu orang 80 ribu orang itu yang menjadi pegawai hampir 40% jadi cara ngitungnya 80 dibagi 4 ketemu 20 ribu kakak 20 ribu kakak digalikan 40% sekitar ada 8 ribu 8 ribu itu butuh makan semua dan tidak punya hampir beli 100% nah ketika mereka belanja satu bulan 1 juta saja makan ayam sayur telur beras dan sebagainya itu sudah 8 miliar bulan pertanyaannya satu petani disana tanamnya cabai semua masukkan makan lombok teruk nah kita ini kan tidak makan cabai tiap hari 1 kilo mas makan cabai satu keluarga itu cuma satu gengem nah itulah yang kita ubah di dalam konsep kemandirian jadi saya ngajari petani saya bina 200 petani disana bagian tanam sayur si pintar tanam sayur tanam sayur si pintar tanam jagung tanam jagung si pintar pelihara ayam pelihara ayam si pintar pelihara kambing pelihara kambing si pintar yang punya kolam pelihara ikan ketika semua bersinergi ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa nah kalau bicara soal sinergi Bapak Yunus Ewu Bapak ini kan berada pada suasana arena yang koyok-koyok itu menentang arus merentang kebiasaan yang sudah terbangun puluhan tahun sebuah kondisi yang sudah tercipta sekian lama sekian generasi kemudian Bapak ingin mengembalikan kekitohnya pasti hake musuh gimana menghadapi situasi saya cuek jadi saya pake konsep no reckon you mas atau ada yang ngerani uang gendeng sudah dari dulu sudah dari dulu sudah sangat sering sekali bahkan keluarga besar mengatakan hal yang sama ketika visi itu belum terwujud ini saya kasih testimoni lagi saya kasih testimoni lagi saya punya sapi tujuh mas yang kerja dua ini sapi betina sapi tujuh itu kalau beranak semua anaknya harga sepuluh jutaan setahun dapat tujuh puluh juta mas Iman tahu ya untuk Mojokota UMR kan sekitar tiga jutaan tiga jutaan orang dua enam juta mas satu tahun tujuh koma tujuh puluh dua juta jadi dihitung itu rugi belum pakannya belum tenaganya belum lain-lainnya tekor tekor orang tua saya sendiri waktu itu ngomong begini ini kamu itu loh sekolahnya aku tansi lah orang pelihara sapi rugi untuk gaji karyawan aja belikan sapi dapat paham maksud saya tetapi saya punya pikiran beginilah kalau saya aja berhenti mikir menjadi petani gimana yang lain makanya saya lihat itu sapi mas Iman saya lihat terus sapi itu sampai tiga hari saya setiap hari di kandang sapi nongkrong disitu mandang sapi mandang sapi saya cari apa yang pasti dari sapi beranak belum pasti hidup belum pasti makan pasti kencing pasti berak pasti dari situ akhirnya apa yang pasti oh ternyata sapi itu menghasilkan dua yang pasti buang kotoran sama kencing mulai hari itu saya olah itu kotoran dan kencing mas ingat sampai saya timbang sekali buang kotoran sapi itu bisa 14 kilo mas terus terus kencingnya sehari 20 liter mas ampun terus saya hitung habis gitu sapi kencingnya saya tampung semua saya tampung satu tahun saya dapat kurang lebih 50 ton kencing 50 ribu liter saya olah akhirnya saya juga berpikir waktu itu saya gunakan jadi POC kupa organik jahit akhirnya ketika saya jadi POC waktu itu saya jual murah sih cuma 2.500 enggak laku saya jual 5.000 enggak laku mas akhirnya sama teman-teman salah harga itu gratis no enggak dijual berapa 100 ribu mas begitu dijual 100 ribu habis itu kotoran kencing sabi kok aneh dijual murah malah enggak payu harga naik begitu rebutan nah karena itu jadi kalau saya ditanya orang pak sapinya kok banyak ya sepele karena saya enggak pernah jual sapi saya cuma jual kencingnya saja itu tambah kenteng meneh itu mucijat itu kotoran sapi jadi itu menjadi income bagi kami jadi betul mas harga pupuk kita 100 ribu 1 liter waktu itu dan sampai hari ini pak sekarang kalau misalkan namanya badan usaha sebenarnya mimpi bapak untuk membawa badan usaha ini kemana pak saya dulu orang miskin saya dulu orang miskin saya dulu orang miskin saya juga enggak bisa punya apa-apa juga saya beli rumah itu baru bisa beli rumah tahun 2010 atau 2008 nah kisaran itu saya baru bisa beli rumah itu kredit lagi waktu itu terus habis itu sedangkan pekerjaan saya ngajarin orang jadi miliader dari pertanian dari sana akhirnya saya baru membuat badan usaha itu tahun 2010 saya baru membuat CV pertama kali visinya cuma satu sih sebenarnya tadi itu yang saya katakan orang kepengen kaya orang kepengen sukses setelah akhirnya juga orang kepengen bermanfaat bagi orang jadi sebenarnya mimpi saya tujuan saya perusahaan ini hanya bermanfaat bagi orang lain itu tujuannya dan Alhamdulillah saya betul-betul sangat bersyukur karena apa ketika saya punya mimpi itu ya semuanya ada yang ngatur ya mas ya jadi ketika saya nothing terus saya menjalankan mimpi itu visi itu akhirnya saya dibimbing untuk semuanya jadi jujur dihitung dengan angka dengan matematika harusnya banyak yang rugi ya gak masuk soalnya gak masuk betul tapi selalu ada mujijat-mujijat di belakangnya itu yang nonsense bagi manusia di luar nalar di luar nalar tapi itu nyata coba nih ini di pertanian petemakan akhirnya saya bisa wujudkan nih mas kita kan punya tiga lah waktu itu tiga selokan besar di dunia pertanian yang pertama selokan modal 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliader yang kedua modal 1 ekor kambing 6 tahun jadi miliader dan yang ketiga adalah si samsu 2-3-4 2 hektare sawah 3 kali panen 4 ekor sapi itu kemandirian nah itu adalah program kita yang kita gagas mulai tahun dari 2008 hingga hari ini nah alhamdulillah saya sebagai founder saya sebagai pencetusnya sendiri itu semua sudah kami lakukan jadi mulai dari kayam 10 ekor sekarang kita sudah punya induk bukan induk grandparent stock kita sudah punya ribuan bebek juga punya ribuan sapi sudah punya ratusan kambing sudah punya ratusan sudah banyak sekali tapi satu ada satu yang kurang saya kepingin teman-teman ayo sama-sama mau saya bisa melewatinya saya tahu jalannya ke sana ayo bersama-sama dengan kami kita bimbing kita bina itu yang membuat saya juga penasaran Pak Bayu karena mengajak orang untuk membalikkan keadaan mungkin dalam kondisi seperti sekarang orang masih mikir-mikir pertama modal kedua pengalaman terus kalau mau jadi petani atau peternak kotor terus kapan badini atau kapan untungnya Bapak sudah melakukan sudah ngelakoni berarti artinya sudah ada percontohan yang menjadi tiru di blad polanya betul sekali apakah itu applicable atau bisa diterapkan di daerah semua daerah seluruh Indonesia saya sudah ngajak dari Aceh sampai Papua saya punya tempat-tempat pelatihan hampir di tiap pulau besar Indonesia saya ada kan ada pepatah lain ladang lain belalang kalau semua saya belajar ayam itu malah di Papua kok bisa ya bikin sakit hati harga ayam di sana 300 ribu loh 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 betul 300 ribu 300 ribu saya lihat harga ayam 300 ribu dan laku dan itu rebutan lah kalau harga ayam 300 ribu ngapain saya jelaskan kambingnya gak laku di sana paling lainnya ladangnya lain belalangnya itu bicara apa yang laku di daerah itu kalau di daerah Nias kita ngomong kambingnya gak laku mas kalau di sana ngomongnya babi untuk yang lain yang paling semua Indonesia mau adalah ayam ayam semua gak ada yang nolak betul gara-gara saya tahu di Papua harga ayam 300 ribu saya pikir ngapain kita pelihara macam-macam pengayam itu profitnya 3000% setahun 3000% gini ini saya pakai cara paling tradisional paling primitif yang gak perlu sekolah ya hitung-hitungan bodoh-bodohan hitungan paling bodoh saya kasih tahu ayam itu ketika saya punya ayam babon ayam induk betina dia ketemu jago 7 hari dia pacaran 10 hari dia bertelur 21 hari dia mengeram kita gak pakai teknologi gak punya listrik gak punya apa-apa dia diingon sama induknya sendiri selama 2 bulan netes bukan netes setelah netes dia sama induknya kan jalan-jalan cari makan itu selama 2 bulan total waktu yang dibutuhkan adalah 98 hari 1 siklus anggap aja 100 hari jadi 1 tahun kan 365 nih kita bagi kita bagi 100 berarti kan ketemu 3,6 berarti potensi 1 ayam itu 36 ekor 1 tahun jadi 1 induk nih bisa punya ayam 36 ekor selama 1 tahun itu cara paling primitif gak ada listrik kalau gak bisa ya aneh ini di hutan ini bisa dilakukan saya ngajar di pedalaman Sulawesi mas saya harus nyebrang sungai 18 sungai mas saya ngajar disana di tengah-tengah suku primitif itu ngumpulkannya aja berhari-hari terus abis itu terajari ayam ayam itu dibawa kemana-mana jadi mereka pindah rumah nomaden mereka ayam itu dibawa kemana sama anjing untuk jaga nanti disana dia pelihara ayam itu untuk hidupnya mereka pertanyaannya satu ayam itu markanya berapa bisa sampai 500 ribu per ekor karena betul-betul mahal itu harta nah padahal ketika mereka bawa ayam tambah lama tambah banyak setelah pindah resep manen dia bawa lagi sama anak-anaknya pergi lagi kemana nah ketika saya ngajarkan dengan pola itu mereka sangat ngeh gitu mereka sangat ngeh ngerti sekali nah di Jawa ya memang harganya akan murah karena disini kompetitor kan luar biasa pemainnya banyak pemainnya banyak juga kita bermain dengan ayam negeri nah tapi kalau kita kaitkan ke visi kami yang kedua tentang kata sehat ini sangat penting nonsense orang sehat tanpa makan yang sehat ya pasti sumbernya hidup sehat itu cuma tiga makan sehat pola pikir sehat istirahat yang sehat itu aja sudah cukup minimal untuk kita hidup sehat nah kalau yang kita makan ini minta maaf tidak sehat banyak peptiside banyak macam-macam seginia di dalamnya mau dibawa kemana ayo kita tanya tak tanya jujur ini Mas Iman gantian ini terbalik posisi kursinya ini mau gak apa-apa Mas Iman dulu ya anggap aja 20 tahun lalu jenguk orang karena sakit kanker berapa banyak mas saya kalau mau jujur tiga Pak kecil sekali hari ini dengar teman sakit kanker banyak atau tidak banyak Pak kenapa ya gaya hidup mereka udah berubah bukan gaya hidupnya kenapa Pak karena yang dimakan berubah kalau kita mencintai diri kita kita mencintai keluarga kita kita mencintai saudara-saudara kita kenapa enggak kita selamatkan mereka itulah alasan kita harus tetap menjadi petani jadi saya katakan petani itu apa sih petani itu tawakal niat ibadah singkatannya begitu ya tawakal niat ibadah apa ibadah kita walaupun amanya ibadah itu Mas Satu ya walaupun rugi dilakukan untuk bermanfaat bagi orang lain itu yang saya lakukan jadi saya dikatakan gila is ok no problem saya dikatakan enggak bisa hitung-hitungan enggak masalah tapi saya akan terus melakukan buat yang terbaik kenapa ini loh untuk mereka yang ngolok-ngolok gitu ini loh untuk nolong mereka yang marah-marahin kita ini loh untuk bantu mereka yang tanda kutif mengecek kita nah kalau kita enggak selamatkan mereka siapa lagi itu alasannya saya dengar ceritanya Pak Bayu hari ini seakan-akan membaca sebuah kisah Nabi dulu jaman saya masih nakal masih kecil itu saya baca Nabi Nuh mendapat wahyu untuk membangun perahu keluarganya ngeloke tetangganya ngeloke malah ngarani ini orang gila sampe lah suatu titik kejadian itu terjadi dan beliau yang menyelamatkan ya ampun sama juga mas saya pernah nonton film Nabi Nuh yang modern itu yang kapalnya mendarat di gedung putih itu ketika saya dapat masalah terbesar di sektor pertanian ini mas malam-malam hari pas saya enggak bisa tidur saya nonton film ini saya nangis mas saya pikir wadah kok mirip-mirip karun nasibku kita masih ngobrol dengan Pak Bayu pakar Herbal atau Herbalist Indonesia yang menjadi founder Bayu Sehat Mandiri Pak Nyonsew dari awal tadi Bapak udah cerita bahwa punya kondisi yang membuat Anda gregetan kemudian membuat sebuah gerakan sebuah geberakan dan sudah jalan sudah ada prototipnya kalau bilang sebagai sebuah kawah condro di muka sudah adakah alumni yang bisa menceritakan bahwa oh teorinya apa-apa ini memang mumpuni memberikan kesaksian tentang teori banyak sekali tempat kita sudah menuliskan 12.500 orang lebih dimana aja itu Pak seluruh Indonesia bahkan 17 negara pernah belajar ke tempat kita gak ada cuma Indonesia tol bukan 17 negara oke jadi saya sendiri juga sering diundang di luar negeri sebagai pembicara kampus-kampus Indonesia juga banyak saya diundang sebagai dosen kuliah umum jadi ya beberapa kampus lah banyak kampus juga yang sudah undang saya tapi kekecewaannya satu ketika mereka sudah seneng di kambing gak mau membuat bulat padahal keberhasilannya itu harus bulat mata rantai mata rantai itu gak boleh dibutus oke nah saya juga gak bisa salahkan teman-teman karena itu semua berdasarkan dari knowledge jadi mereka yang penting saya untung yang penting saya bisa jalan tapi ada banyak yang salah contoh peternak kambing mereka larinya ke hobis jadi beliara kambing yang mahal-mahal yang 4 juta yang 50 juta kan gak real kalau kita mau ke konsep saya buat kambing yang harga 1 juta supaya kita bisa potong balibul atau batibul kan begitu karena itu tempat saya sendiri secara pribadi kita gak bergeser kita tetap buat kambing yang semurah mungkin jangan salah mas Iman sayur yang kita jual paling murah mas kita jual sayur organik kita buat sayur terbaik harganya sama dengan pasar cuman kadang-kadang kalau beli antri cuman itu aja kalau di kota besar itu sayur organik harganya relatif lebih tinggi ketimbang harga di pasar harga di pasar biasanya 5 ribu organik bisa 20 ribu lah saya kepingin saya kepingin itulah ibadah kita buat yang terbaik kita jual yang standar artinya apa nawai itu kita adalah untuk nolong orang jadi ketika orang itu beli seneng lah masalah petani terbesar kan cuman satu mas harga pas panen harganya amblek pas panen gak laku kenapa kok begitulah karena semuanya nanamnya bareng tidak di manage dengan benar karena itulah BSM ini kepingin kalau tani tanam semuanya jangan sekaligus sama kita harus sesuai dengan kebutuhan pasar ada permintaan ada produksi dan itu ketemu dengan keseimbangan pasar kita gak bisa melawan hukum itu bertanilah dengan cerdas betul sekali tapi godaannya kan gini Pak Bayu kalau lihat tonggone nandur delih oh delih untung aku tak melu-melu nandur delih mungkin saya akan ikut kecipratan keuntungan tadi itulah yang latah itulah yang kita harus rupa jadi kenapa kok begitu tadi saya katakan kalau orang ingin buat pabrik modalnya apa sih gak perlu modal punya ayam 10 itu sudah lebih dari cukup saya kasih contoh mas saya ngajar di Nias saya dijemput dari bandara yang pertama itu saya agak shock mas dijemput naik bandara naik bentor mas saya algem diri dibawa kemana bentor ya ampun perjalanan saya tanya berapa jam Pak kita dari sini oh deket Pak cuma 3 jam deket cuma 3 jam oke setelah jalan 3 jam bentornya gak kuat juga tanjaan jadi saya turun hujan lagi sampai disana saya bantu naik dorong ternyata sampai di batas terakhir jalan mas enggak ada jalan Pak kita cuma sampai disini terus kita cuma jalan Pak sebentar berapa jam 3 jam lagi alhamdulillah sampai disana Mas Iman saya minta maaf naik gunung sampai disana saya 9 malam saya ini tanya ini saya sampai disini ini salah apa saya kan komitmen jadi kalau ada orang-orang yang saya kan waktu itu komitmen untuk ngajar Indonesia mas jadi saya gak peduli dimanapun saya berangkat saya ajar sampai disana saya itu bingung ini saya mau ngajar apa listrik gak ada rumah gak ada saya tanya penduduk disini berapa cuma 7 kakak di tengah hutan karet saya malam itu gak tidur saya perhatikan aja akhirnya saya ketemu ide gitu loh saya ngajar apa ini saya tunggu gitu akhirnya saya ketemu kambing kenapa saya ngajar kambing karena semua hijau kambing ini sebenarnya saya pakai program untuk anak-anak SMP jadi anak-anak SMP yang di desa yang gak mampu itu yang saya cari beliara kambing visi saya satu saya ketika tanya mereka saya selalu tanya gitu ini saya dapat pertama ngajar itu malah di Sumba NTT sana kalian mau jadi apa saya mau kuliah saya ingin jadi dokter ingin jadi pilot gitu tapi itu bayangan yang betul-betul kata merindukan bulan karena nonsense bagi mereka bisa mencapai itu kenapa orang tuanya aja makan makan gak tahu akhirnya kenapa kambing itu saya pilih alasan saya begini ini saya juga ajarkan dinia dinia semua kan hijau kalau di Sumba kan kering savana ketika ini hijau saya katakan mereka gini ini sepanjang tahun hijau oh disini gak pernah gak hujan satu tahun itu pasti selalu hujan musim kemarau itu satu minggu satu kali pasti hujan nah karena gitu saya tanya rumput ada selalu banyak saya pelihara kambing kenapa kalau kambing ini penting saya kasih uang saya suruh beli kambing carikan kambing yang paling kecil setelah kecil-kecil saya tanya ke mereka kalau kambing ini saya pelihara enam bulan besar atau enggak ya sudah besar pak dijual bisa gak dapat buah bisa itu rumusnya jadi kambing satu enam bulan jadi dua terus habis itu setelah banyak nanti kita kembangkan terus kita multifikasi nah itu adalah konsep untuk ngajari anak-anak SMP masih mantau enggak satu enam bulan jadi dua kalau enam tahun jadi berapa tinggal di pink enam tahun jadi empat ribu sembilan puluhan kalau katanya orang jadi miliader itu susah konyol kalau saya tinggal di hutan saya pelihara kambing satu pun enam tahun sudah jadi empat ribu itu kalau empat ribu ekor kalau harga satu juta empat miliar pas mudah kurban itu kan bisa harga satu juta dua jutaan lebih bisa alasan saya cuma sepilih begini coba bayangkan anak-anak SMP dia tiga tahun tiga tahun cuma jadi 36an ketika dia punya 36 itu sudah punya jadi gajinya pegawai dia bisa sekolah misalnya dia lulus SMA bisa lulus enam tahun full dia berhasil maka dia sudah jadi miliader kuliah itu bukan milih asal-asalan dia akan milih sesuai bidangnya nah itu mimpi saya alasan orang selalu berkatakan gak punya modal mau beli handphone aja bisa beli kambing satu ekor yang harga 500 ribu gak bisa padahal makanya handphone sama makanya kambing lebih mahalan handphone nah itu alasannya gergeten mas lihat itu kita masih ngobrol dengan Pak Bayu Diningrat atau Pak Bayu founder BSM Bayu Sehat Mandiri tapi nyonseu Pak saya ini ngobrol dengan Bapak ini jadi makin penasaran Bapak itu sebenarnya latar belakangnya apa-apa Pak diajak ngomong kimia nyanda diajak ngomong nandur nyanda peternakan nyanda nyambung semuanya sebenarnya background ilmu Ananda itu apa-apa Pak saya ini secara ekonomi mas jadi kadang-kadang itu yang buat malu dulu saya diundang di ID di ikatan dokter gelar saya ekonomi ngomong apa waktu itu Pak yang ngomong kesehatan ketemu bidan diundang bidan di ID gitu ya minder gelarnya apa SE saya harus ngajar di kuliah umum yang lainnya gelarnya banyak-banyak mas profesor dokter lah saya disuruh ngajar pertanian gelarnya SE ya minder mas sebenarnya tapi ya saya baru bisa bersyukur itu setelah agak lama mas saya nyukurinya begini jadi gelar itu bukan sesuatu yang luar biasa jadi gelar itu membuat saya jadi mawas diri semua itu hanya anugrah jadi semua itu hanya anugrah saja lah kalau saya bisa jadi ilmu kalau ditanya orang kok bisa maksudnya saya ngawur saya jelaskan saya sekolah dimana saya juga luar biasa Pak Bayu Maturnuan terima kasih banyak Mas Iman terlalu banyak tanya apa ya oh terima kasih banyak Maturnuan Pak Bayu sukses juga untuk Anda terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih